Intro Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian Kali ini gue akan memberikan tutorial cara download emulator Bluestack 5 di PC pada Windows 10 Sebelumnya gue sudah pernah membuat tutorial download Bluestack Tetapi itu Bluestack keempat Dan untuk Bluestack 5 ini adalah versi terbarunya Oke, simak tutorialnya Sebelum masuk penjelasannya, buat kalian yang belum tahu apa itu Bluestack Bluestack adalah perusahaan teknologi Amerika yang dikenal dengan Bluestack Applier Dan produktivitas platform berbasis cloud lainnya Aplikasi Bluestack dirancang untuk memungkinkan aplikasi Android berjalan di PC Yang menjalankan Microsoft Windows dan Mac OS Apple Jadi kalian bisa bermain game yang di handphone, yang di Android Atau yang di iPhone gitu Dan kalian bisa bermain di PC kalian Seperti itu maksudnya Perlu kalian ketahui, pada Bluestack 5 yang terbaru ini memiliki beberapa keunggulan Ya, keunggulan yang pertama adalah Seperti penggunaan RAM yang lebih sedikit Ya, menggunakan RAM 50% lebih sedikit daripada platform lainnya Untuk pengalaman bermain game yang lebih cepat dan lancar Ya, itu yang pertama Yang kedua itu, ini tuh secepat gila Pengaturan 50% lebih cepat dari sebelumnya Jadi game siap dalam waktu singkat Yang ketiga adalah kinerja aplikasi Ya, aplikasi Bluestack 5 mengonsumsi CPU yang lebih sedikit Sambil mempertahankan IPS yang stabil selama sesi permainan Yang keempat adalah multitasking yang lebih efisien Yang kelima adalah perpustakaan game terbesar Temukan lebih banyak game Dan duduk unik lebih dari 2 juta aplikasi Yang keenam itu dibangun untuk stabilitas Dan yang ketujuh itu fps yang pasis stand Oh, system Yang kedelapan yang lebih penting adalah 100% permainan dan 100% free fast Jadi, platform permainan yang paling aman dan dipercaya lebih dari 500 juta gamer di seluruh dunia Oke, itu untuk keunggulan dari Bluestack 5 Perlu diperhatikan jika kamu ingin menginstall Bluestack 5 ini Pastikan spesifikasi laptop atau PCmu sudah memenuhi syarat sistem Nah, berikut ini adalah spesifikasi minimum dan spesifikasi yang direkomendasikan jika kamu ingin menginstall Bluestack 5 ini Untuk spesifikasi minimumnya, minimal itu OS-nya Windows 7 atau bisa baiknya ke atasnya Untuk prosesornya, kalian juga bisa menggunakan prosesor Intel atau AMD Dan untuk RAM-nya, kalian harus memiliki sedainya 4GB RAM Dan storage, minimal itu 5GB yang kosong Untuk spesifikasi rekomendasi dari Bluestack-nya, OS-nya itu harus Microsoft Windows 10 Untuk prosesornya, kalian bisa menggunakan Intel atau AMD juga Dan disini juga ada multi-core dengan Core Benchmark Single Thread Yang seribu ini dengan bantuan kayak GPU juga Kalian harus memiliki GPU kartu grafisnya Boleh Intel atau Nvidia atau AT juga bisa Dan untuk RAM-nya juga 8GB atau lebih tinggi Ya, menurut gue 8GB ini udah pas itu Tapi 8GB juga jangan yang udah kepakainya itu udah 7GB gitu di laptop otopsi kalian Sisanya 1GB, enggak yang gitu Yang minimal itu 4GB yang kosongnya Dan kalau kalian dimain di spesifikasi minimum itu, itu mepet sih sebenarnya Gue lebih rekomendasikan di spesifikasi yang ini Yang lebih rekomendasi Dan untuk storage-nya, nah disini kalian harus menggunakan SSD Ya, kenapa SSD? Karena SSD itu ya lebih bagus dan saja lebih cepat daripada hard disk Oke, itu cara sistem jika kalian ingin menonload atau menginstall Bluestack 5 Atau jika kalian ingin melihat cara sistemnya yang lebih lengkap Kalian bisa langsung cek link di deskripsi video ini Oke, berikut ini adalah langkah-langkah cara menonload dan menginstall Bluestack 5 Di PC atau laptop kalian pada Windows 10 Oke, yang pertama disini kalian buka aplikasi browser kalian Disini saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome Atau kalian yang menggunakan aplikasi browser lainnya, langkahnya akan sama saja Oke, kita akan buka dulu aplikasi browsernya Nah, disini pada menu pencarian kalian bisa ketikkan Bluestack ya Kalian ketikkan Bluestack Nah, setelah muncul di menu pencarian, kalian pilih situs resminya Bluestack Yang situs resminya itu adalah www.bluestack.com Nah, kalian pilih yang ini Nah, kita akan buka Setelah kalian masuk ke situs resminya Bluestack Kalian bisa langsung klik download Bluestack 5 Atau pada bagian ini juga kalian bisa Atau kalian bisa pilih yang semua versi Nah, di semua versi ini kalian akan memiliki opsi Kalian itu ingin menonload yang 32 bit atau 64 bit Atau yang 64 di beta Dan untuk macOS, coming soon Dan kalian juga bisa mendownload Bluestack 4 Ya, untuk Bluestack 4 kalian bisa di macOS Kalau kalian menggunakan macOS Dan secara default, kalau kalian mendownload atau mengklik yang download Bluestack 5 ini Kalian akan mendownload Bluestack yang 32 bit Tetapi disini gue akan mendownload yang versi yang 32 bit Karena apa, ada beberapa game yang tidak support di 64 bit Jadi, kebanyakan supportnya itu di 32 bit Rata-rata di 32 bit Oke, kita akan download Bluestack 5 Kita langsung klik pada bagian ini Atau pada bagian ini juga bisa Kita download Dan kita tunggu Proses downloadnya Nah, setelah download kalian bisa klik to install Nah, disini kan sudah terdownload Kalian bisa klik pada bagian panah kecil ini nih Atau kalian bisa langsung double klik Nah, disini saya akan beli ini dan tampilkan dalam folder Kalau kalian browser-nya bahasa Inggris atau Google Chrome-nya bahasa Inggris Ini adalah showin folder Kalian klik pada bagian ini Nah, setelah muncul Kalian bisa langsung klik double klik file ini untuk proses instalasi Bluestack 5 Nah, disini saya akan pindahkan file-nya ke data-d Dan ya, disini saya pindahkan Dan ini untuk file-nya Kita langsung double klik Kita tunggu sebentar Nah, kalau muncul ini yang Do you want to download this app to make change to your device? Kalian klik yes aja Maka Bluestack 5-nya akan muncul Nah, setelah Bluestack 5-nya muncul Kalian bisa customize installation Kalian mau pilih installasinya di mana Instalasi file-nya Nah, kalau kalian sudah memilih Mau disimpan di mana Kalian bisa back atau langsung install now Disini saya akan langsung install now Berarti disimpannya di data check Kalau secara default-nya Kita akan tunggu Oke, disini Bluestack akan menonload aplikasi Sebesar 398 Jadi, file-nya nggak terlalu besar ya Dan disini juga Kalian harus terhubung ke internet Dan untuk kecepatan internet itu Atau kecepatan download-nya Tergantung kecepatan internet kalian Oke, kita tunggu proses download-nya Nah, hingga selesai Sub indo by broth3rmax Buat kalian yang bermain Bluestack ini Di spek yang minimum Menurut gue nggak terlalu direkomendasikan Karena pasti ada yang namanya Noflack Dan pasti akan muncul beberapa notifikasi Seperti penggunaan RAM yang sedikit Jadi, sisa RAM-nya sedikit Jadi, ada keluar notifikasi Itu mungkin akan terjadi Contohnya seperti ini Dan, kalian bisa langsung continue aja Kalau sudah di proses download-nya selesai Atau install-nya Oke, secara otomatis Bluestack itu akan melakukan extra Untuk melakukan instalasi Oke, selesai sudah komplit Maka Bluestack akan automatis terbuka ya Kalian tunggu aja Tuh, cepat banget sih Nah, kalau di Bluestack keempat itu Kalian akan automatis diminta sign in Kalau di Bluestack keempat ini Kalian nggak harus diminta sign in Kalian harus masuk ke Playstore Nah, nanti kalian diminta sign in Sign in-nya itu seperti biasa Nanti gue akan melihatkan Pertama-tama gue akan lihat Apa aja sih yang ada pada Bluestack keempat ini Kita ke setting Gue mau ajak dulu Apakah sudah bisa bahasa Indonesia atau nggak Soalnya di Bluestack keempat itu nggak bahasa Indonesia Kita pilih ke French Kita pilih yang language Oke, English, French Oh, ada bahasa Indonesia guys Mantap sekali Kita akan pilih shape Tapi di sini Kita akan pilih yang display Kono kita set dulu Kita set ya Ini ke bahasa Indonesia Lalu kita ke tampilan Kalau ke tampilan ini Sesuaikan tampilan pada layar kalian Atau monitor kalian Gue bilang ini Nah, kita ubah Kita simpan Restart Kita tunggu Nah, cepat sih Lebih cepat dari bluestack keempat Nah, kita ke bagian ini nih Untuk merubah bahasanya Nah, disini kita akan pilih yang lain Disinput ya Nah, ini bahasa Nah, ini adalah bahasa Indonesia otomatis Karena kita memilih bahasa Indonesia Kalau nggak bahasa Indonesia Kalian bisa tambahkan Kayak di handphone aja Seperti biasa Nah, ini udah bahasa Indonesia ya Jadi, udah otomatis bahasa Indonesia Oke, selanjutnya disini Gue akan memberikan tutorial cara saya gini Sebenarnya kayak handphone-handphone aja Sama aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terusian video tutorial cara download dan install emulator bluestack Pada PC atau laptop kalian di Windows 10 Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini sama akhir Semoga video kali ini bermanfaat Dan jika kalian suka video kali ini Jangan lupa tinggalkan like Dan klik saja subscribe channel ini Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian Kalian bisa koreksinya di kolom komentar Gue Rian Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih